Kita ke informasi pertama, vonis bebas bagi Ronald Tanur, putra anggota DPR, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Eduard Tanur, menuai kontroversi. Ronald bebas dari ancaman hukuman 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Upaya hukum kasasi pun diambil demi memberikan keadilan bagi Dini. Fonis bebas bagi Ronald Tanur, putra anggota DPR, Eduard Tanur, menuai kontroversi. Bagaimana tidak, Ronald bebas dari ancaman hukuman 12 tahun penjara yang diajukan jaksa. Barang bukti rekaman kamera CCTV di lokasi pada Oktober 2023 di Surabaya, Jawa Timur, tak serta-merta jadi pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Surabaya. Dalam rekaman terlihat kendaraan yang dikendari Ronald Tanur melindas korban Dini. Tak hanya itu, jaksa pun menyertakan bukti visum yang menyatakan korban tewas akibat luka. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harley Siregar, menyatakan ada beberapa kejanggalan dari sejumlah pertimbangan putusan hakim Erintuah Damanik. Selain itu, hakim dinilai aneh jika tak melihat adanya percekcokan dalam hubungan khusus keduanya sebelum korban tewas. Nah, kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini. Tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan, misalnya, fakta yang menyatakan ada korban meninggal. Ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan, korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percekcokan. Keluarga korban kaget dengan ponis bebas Ronald Tanur. Mereka menilai, ponis bebas ini janggal. Keluarga berharap jaksa, kasasi ke mahkamah agung, dan berharap tersangka bisa dihukum seberat-beratnya. Untuk tanda dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya, saya juga merasa itu tidak cukup ya. Karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang, tidak bisa kembali, tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana, Mbak? Orang tua terutama? Orang tuanya syok, sedih, kesel. Semua jadi satu sih, Kak. Ya, pastinya jaksa harus meminta banding ya. Karena menurut saya, ya ini tidak benar gitu. Ya, harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya. Kenapa bisa lolos gitu aja. Ada berita membuat saya sebenarnya muak banget nih. Anggota DPR, Rike Diah Pitaloka, turut buka suara. Mengkritik putusan tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang memponis bebas Ronald Tanur. Padahal, jaksa penuntut umum menuntut, anak ex-anggota DPR itu hukuman 12 tahun penjara. Indonesia dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal, gak benar. Keputusan Adilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Saya mendesak komisi judicial, institusi manapun yang kait pengawasan. Kinerja Hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Anak dewan, anak pejabat apapun, kasus seperti ini. Gak ada polis bebas.